Assalamualaikum, ketemu dengan saya Bundi Isa Kali ini saya mau share video membuat donut bagi pemula dengan bahan yang sederhana, tanpa mixer, tanpa mengulani lama dan menggunakan tegar sendok namun hasilnya montok-montok, empuk dan enak Nah, ini dia bahan-bahan untuk membuat donutnya Ada terigu, hagi, susu bubuk, gula halus, mentega, garam, es, pe, kuning telur, dan air Bisa bunda screenshot ya Cara buatnya, pertama kita masukkan terigu 250 gram atau 23 sendok makan dan saya gunakan terigu protein tinggi dengan merek Cakratoman Lalu kita masukkan 1 sendok teh ragi instan Saya gunakan vermipan dan tidak saya tes aktif tidaknya dengan air hangat karena saya baru membelinya ya bunda Lalu saya masukkan 3 sendok makan gula halus karena jika gula pasir, sulit larut dalam tepung Lanjut, 1 saset susu bubuk saya gunakan denko Kita aduk rata ya Terima kasih telah menonton! Jika sudah dirasa merata Kita masukkan 2 buah kutil alias kuning telur Lalu kita aduk kembali Terima kasih telah menonton! Kita masukkan air secara bertahap ya Terima kasih telah menonton! 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 Tambahkan sampai habis Sampai kita bisa menguleninya Pastikan tangan kita bersih ya Lalu kita uleni Dan kita uleni sampai setengah kalis Nah setelah setengah kalis seperti ini Kita masukkan 1 sendok makan mentega Dan di sisi lainnya Kita masukkan 1 sendok teh SP 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 ini yang membuat donat empuk hingga berhari-hari Jika ditutup pada wadah kedap udara ya Meskipun saya belum bisa membuktikannya Karena baru beres buat Donat langsung ludes Kita taburi dengan setengah sendok teh garam ya Dan lanjut menguleninya Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati bulat-bulat seperti ini dan kita masukkan kembali kita tutup dengan kain bersih dan diamkan selama 40 menit setelah 40 menit kita buka dan sudah mengembang dua kali lipat ya bunda lalu kita tinju-tinju supaya tidak ada udara di dalamnya selanjutnya kita potong menjadi beberapa bagian ya sesuai dengan selera bunda namun disini saya akan memotong sebanyak 12 buah selamat menikmati jika sudah semuanya kita ambil satu persatu lalu kita bulatkan sambil dicubit-cubit seperti ini selamat menikmati lanjut kita bolongi donat saya menggunakan spuit atau boleh apa saja dengan jari telunjuk pun jadilah sebelumnya saya tekan-tekan gunakan tiga jari agar tidak lengket kita masukkan dulu pada tepung setelah semua dibolongi kita diamkan kembali selama 30 menit setelah 30 menit kita buka dan siap goreng saya sudah panaskan minyak dengan api kecil ya jika sumpit sudah berbuih itu tandanya donat siap digoreng selamat menikmati selamat menikmati dan siap goreng donat jangan sering dibolak-balik ya supaya tidak banyak menyerap minyak kita angkat dan terlihat white ringnya ya bunda nah ini dia hasilnya donatnya montok-montok dan ada white ringnya jadi terlihat cantik ya untuk toppingnya saya gunakan gula tabur donat dan saya pakai coklat yang sudah saya cairkan selamat menikmati 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 selamat menikmati